Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maw'lana Muhammadin Wa ala alihi wa sohbi azmain amma ba'du Kau muslimin rahimahumullah Khususnya yang ada di daerah Istimajub Jakarta Kami atas nama pengurus wilayah Naktudul Ulama daerah Istimajub Jakarta Mengucapkan Selamat Idul Fitri Satu Syawal 1445 Hijriah Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam Bergembira memasuki bulan syawal ini Karena kita telah berhasil melaksanakan Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Berupa ibadah Ramadan Puasa Ramadan selama satu bulan penuh Dan tentu saja selama Ramadan Kita juga melaksanakan berbagai ibadah yang lain Dengan penuh semangat dan antusias Karena kita mengetahui nilai-nilai yang terkandung Di dalam bulan Ramadan Yang tidak tertandingi oleh bulan-bulan yang lain Semoga selama bulan Ramadan ini Kita dapat menghimpun amal-amal baik Yang cukup banyak Dapat menambah tabungan kita Untuk kepentingan akhirat Sehingga setelah Ramadan ini Kita keluar sebagai sosok mutaqin Atau orang-orang yang bertakwa Mohon maaf yang sebesar-besarnya Lahir dan batin Barangkali selama kita bergaul Selama kita berinteraksi Banyak kesalahan yang kami lakukan Banyak kekhilafan atau kekurangan Sekali lagi kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Selanjutnya Kepada semua pihak Yang selama ini telah bekerja sama dengan kami Baik mitra kerja Maupun mitra perjuangan Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kerjasamanya yang sangat konstruktif selama ini Kedepan tentu kami masih berharap Kerjasama yang baik Terus kita lakukan Demi untuk mendapatkan Kemaslahatan bersama-sama Kita berharap setelah Ramadan ini Nilai-nilai Ramadan yang luar biasa Tetap dapat kita jaga Dan kita lanjutkan Semangat beribadah Tetap kita jaga dengan istiqomah Meskipun kita sudah berada di luar bulan Ramadan Karena ibadah Tentu saja tidak terbatas Hanya pada bulan Ramadan Tetapi sepanjang hidup kita Selama Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup Maka kewajiban kita adalah beribadah Baik beribadah mahluk Dalam kaitannya hubungan dengan Allah Atau hablum minan Allah Maupun dalam kaitannya hubungan dengan sesama Atau hablum minan Nas Kedua macam ibadah ini Terus kita pupuk Kita lakukan dengan sebaik-baiknya Kemudian kepada kaum muslimin semuanya Kita harus memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya Bagi kemaslahatan dan kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara Termasuk untuk mensikapi hasil pemilu Atau pilpres yang saat ini masih dalam persidangan Di mahkamah konstitusi PWNU daerah Jawa Yogyakarta berharap Bahwa masalah sengketa pemilu Bisa selesai pada tingkat mahkamah konstitusi Tidak perlu dibawa keluar dari gedung pengadilan MK Tetapi biarkanlah semuanya selesai pada tingkat mahkamah konstitusi Karena kalau masalah sengketa ini terus berlanjut Dan dibawa keluar gedung mahkamah konstitusi Kami memandang bahwa mafsadat itu akan lebih besar daripada maslahannya Oleh karena itu demi kebaikan bersama Demi kerukunan bersama Dan demi kejayaan bangsa Indonesia Apalagi telah dicanangkan Kita menuju pada Indonesia Emas Tahun 2045 Maka prasyarat yang tidak boleh tidak Yang tidak bisa ditawar Bahwa kita harus berukun Kita harus bersatu padu Untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI yang kita cintai Sekali lagi mohon maaf lahir batin Semoga Allah selalu memberikan kebaikan Kelancaran tugas Dan juga keberkahan dalam kehidupan kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton